Cerita dimulai dengan menampilkan seorang gadis yang sedang menggantikan sahabatnya untuk menghadapi pria brengsek yang telah menyakitinya. Tanpa ragu, dia langsung membuat mobil mewah di depannya menjadi berantakan. Ketika dia sedang asik merusak mobil itu, tiba-tiba sahabatnya menelpon dan mengatakan bahwa dia salah target. Mobilnya yang seharusnya dirusak adalah mobil dengan plat nomor B238. Gadis itu pun mulai panik dan bersiap untuk kabur. Namun, pemilik mobil itu muncul di hadapannya. Siapa kamu dan kenapa kamu berada di mobilku? Tanya pria itu. Gadis itu tidak tahu harus menjawab apa dengan cepat berpura-pura menjadi orang Korea, berharap bisa kabur dari situasi tersebut. Maaf, maaf, ini hanya kesalahpahaman, katanya dalam bahasa Korea yang terkesan asal-asalan. Dia berpikir bisa lolos dengan bahasa Korea yang acak-acakan. Namun, pemilik mobil itu mengejutkannya dengan berbicara balik dalam bahasa Korea, membuatnya semakin terpojok. Apakah kau benar-benar tahu mobil ini? Tanya si pemilik. Dia pun bertanya dengan tegas. Jujur saja, apakah kau benar-benar orang Korea? Menyadari dirinya telah terjebak oleh seseorang yang lebih cerdas, gadis itu masih mencoba berpura-pura. Namun, pemilik mobil mengungkapkan bahwa dia sebenarnya sudah mengawasi semua gerak-geriknya sejak awal. Gadis itu kemudian berpura-pura tidak mengerti dan mencoba kabur. Tetapi pria itu menariknya kembali dan mengambil foto dirinya bersama mobil tersebut. Dia mengatakan akan membawanya ke kantor polisi. Kali ini, gadis itu benar-benar panik. Dia mencoba memperbaiki mobil tersebut, tetapi malah membuat keadaan menjadi lebih buruk dan membuat pria itu semakin marah. Menyadari bahwa dirinya tidak bisa lagi menghindar, dia berpura-pura ingin mencium pria itu, tetapi kemudian berkata, Tulis nomor kontakmu di dahiku, nanti malam aku akan membayarmu. Pria tersebut seorang pengusaha sukses yang berusia 30 tahunan, tidak pernah membayangkan bahwa dirinya akan digoda oleh seorang gadis muda. Dengan cepat, dia memutar tubuh gadis itu dan menyelipkan kartu namanya ke dalam tas gadis tersebut. Hubungi aku untuk urusan selanjutnya, katanya. Malam itu, gadis itu pergi berpesta dengan teman-temannya di hotel, sepenuhnya melupakan insiden dengan pria itu. Namun terkadang, takdir memang sangat kebetulan. Di hotel tempat gadis itu berpesta, ternyata pria yang sebelumnya dia temui si pemilik mobil juga menginap di kamar sebelah. Tidak lama kemudian, gadis yang sedang mabuk mulai membuat onar. Ketika ia terbangun, semua orang sudah pergi. Dalam keadaan mabuk, ia tiba-tiba melompat dari balkon ke kamar sebelah. Dengan keadaan setengah mabuk, gadis itu berterima kasih kepada pria tersebut, mengucapkan kata-kata aneh tentang terlahir kembali. Pemilik mobil yang kaget melihatnya pun tertegun. Namun, melihat gadis itu sangat mabuk, dia dengan sopan memberikan kamarnya untuk gadis itu untuk beristirahat. Wajah gadis polos itu membuat pria yang sudah berusia 30 tahun itu merasakan sesuatu yang tak biasa di hatinya. Dia buru-buru meninggalkan kamar, tetapi dia tidak menyadari bahwa gadis itu sebenarnya sudah sadar sejak awal. Gadis itu hanya berpura-pura tidur karena takut pria itu akan menagih ganti rugi. Saat pria tersebut keluar, gadis itu dengan cepat kembali ke kamarnya sendiri. Dia pikir, kejadian itu hanya sebuah insiden kecil dalam hidup mereka berdua, tetapi ternyata keesokan harinya mereka bertemu lagi. Pria tersebut datang ke hotelnya sendiri untuk mencicipi hidangan yang disajikan oleh para chef. Meskipun semua hidangan terbaik telah disiapkan, pria itu tetap merasa tidak puas. Ketika manajer dan para chef mulai putus asa, tiba-tiba seseorang menyarankan untuk menyajikan nasi goreng yang baru saja dibuat. Meskipun manajer merasa ide itu tidak akan berhasil, mereka tetap menyajikannya dengan harapan yang kecil. Asisten pria itu hampir saja memerintahkan untuk membuang nasi goreng tersebut. Namun, pria itu justru tertarik, dan dalam beberapa menit, ia telah menghabiskan sepiring penuh nasi goreng tersebut. Pria itu bertanya kepada manajer, apa nama hidangan ini? Manajer pun menjawab, nasi goreng. Nasi goreng tamparan. Mendengar nama yang unik itu, pria tersebut menjadi penasaran dengan siapa yang memasak hidangan tersebut. Dia pun meminta manajer untuk memanggil sang koki, namun ternyata, koki tersebut sedang cuti panjang. Pria itu hanya bisa merasa kecewa dan berkata, sayang sekali. Ternyata, harga penjualan hotel semakin menurun. Mendengar hal ini, sang manajer itu pun langsung panik dan segera menelpon Seng Nan, yang baru saja pulang ke rumah. Ternyata, pencipta nasi goreng tamparan itu tidak lain adalah Seng Nan, gadis yang kemarin merusak mobil milik Tuan Lu. Ya, nama pria itu adalah Tuan Lu. Baru-baru ini, Seng Nan yang bekerja di dapur hotel secara tidak sengaja membakar dapur, dan karena itu dia diusir pulang oleh manajer. Namun tidak lama kemudian, manajer memanggil Seng Nan kembali ke hotel dan memberinya kenaikan gaji. Memintanya untuk menangani kebutuhan makanan Tuan Lu selama kunjungan kerjanya di hotel tersebut. Saat Seng Nan hendak bertemu dengan Tuan Lu, tiba-tiba pria itu muncul. Melihatnya, Seng Nan langsung berbalik dan lari. Tuan Lu merasa bahwa siluetnya terlihat familiar. Meskipun ia belum mengenali Seng Nan sepenuhnya, namun saat dia memungut syal yang terjatuh, dia segera menyadari bahwa gadis itu adalah orang yang membuat masalah kemarin. Untuk balas dendam pada malam hari, ketika hotel hampir tutup, Tuan Lu meminta manajer untuk menemukan Seng Nan. Kemudian, dengan alasan ingin makan hidangan dari kentang, dia meminta Seng Nan untuk membuat 10 hidangan dari kentang. Dengan syarat, setiap hidangan harus berbeda. Mengetahui bahwa Tuan Lu sudah mengenalinya, Seng Nan berkata, baiklah, siapa takut? Mari kita lakukan. Tapi kemudian, manajer memberitahu bahwa Tuan Lu secara khusus meminta hanya Seng Nan yang boleh memasak hidangan tersebut. Dan dia tidak boleh dibantu oleh siapapun. Hidangan tersebut juga harus disajikan sebagai makanan malam. Malam itu, Seng Nan sibuk di dapur semalaman, menyiapkan 10 hidangan kentang. Sementara Tuan Lu, dengan senang hati menikmati hidangan bersama asistennya di hotel. Namun, di saat ia sedang merasa bangga, keesokan harinya karma datang menghampiri. Saat Tuan Lu pergi ke desa untuk membeli hotel lain, seorang koki muda yang sedang bermain di depan hotel menemukan boneka tiup yang menarik. Kemudian, dia menyalakan boneka tiup yang lain. Tetapi tidak menyadari bahwa boneka tersebut tiba-tiba mengembang dan jatuh menimpa Tuan Lu yang sedang menelpon di tepi kolam renang hingga membuatnya tercebur ke dalam air. Orang-orang mengira bahwa Tuan Lu akan sangat marah, tetapi ternyata reaksi otaknya sangat tak terduga. Tuan Lu merasa bahwa semua yang dilakukan sengnan selama beberapa hari terakhir ini hanyalah usaha untuk menggoda dirinya. Karena itu, dia langsung menelpon manajer meminta agar sengnan tetap di dapur pada larut malam untuk memasakkan makanan untuknya. Dengan penuh antusias, Tuan Lu turun ke dapur untuk menemui gadis yang dianggapnya penggoda itu. Namun, saat tiba di dapur, sengnan tidak ada di sana. Melihat ada sup jamur yang terlihat lezat di dalam panci, Tuan Lu tidak bisa menahan diri untuk mencicipinya. Awalnya rasanya cukup enak, tetapi tiba-tiba kepalanya mulai pusing dan seluruh tubuhnya menjadi kaku di tempat. Mendengar suara, sengnan segera berlari masuk dan bertanya apa yang dilakukan Tuan Lu di dapur pada tengah malam. Namun tiba-tiba, Tuan Lu kehilangan keseimbangan dan jatuh menindih sengnan. Sengnan dengan bingung bertanya apa yang kau lakukan, Tuan Lu? Aku akan membayar semua hutangku, aku janji. Tapi, membayar dengan tubuhku itu tidak mungkin. Sesaat kemudian, tubuh Tuan Lu mulai kejang-kejang di lantai. Awalnya, sengnan mengira dia hanya berpura-pura, tetapi ketika melihat sup jamur di dekatnya, dia sadar bahwa Tuan Lu pasti keracunan karena mencuri makan sup itu. Dengan cepat, sengnan berlari ke wastafel, mengambil semangku air yang penuh dengan sabun pencuci piring dan memaksa Tuan Lu meminumnya. Ayo minum, telan semuanya, kata sengnan. Setelah Tuan Lu menelan cukup banyak air sabun, sengnan memintanya untuk muntah. Cepat muntah, keluarkan semuanya, kata sengnan. Setelah beberapa saat kemudian, Tuan Lu akhirnya sadar dan memberi isyarat agar sengnan turun dari tubuhnya. Kemudian, sengnan membantunya muntah di samping. Namun, setelah selesai muntah, sengnan mencoba memastikan apakah Tuan Lu sudah merasa lebih baik, tangannya tidak sengaja menekan perut Tuan Lu, dan seketika banyak gelembung sabun keluar dari mulutnya. Keesokan paginya, Tuan Lu terbangun dan melihat video viral yang dikirimkan oleh asistennya. Matanya seketika menjadi berkaca-kaca. Asistennya memberitahu, bos, dokter bilang kau baik-baik saja. Kau hanya perlu makan makanan ringan selama beberapa hari. Tuan Lu hanya menjawab, hapus videonya, semua ini salah paham. Tuan Lu merasa kesal karena rekaman video dirinya tersebar di grup, meskipun awalnya hanya ingin dilihat sendiri. Saat dia hendak pergi, manajer hotel bersama seluruh staff mendekati Tuan Lu untuk minta maaf. Sengnan yang berada di barisan paling belakang dengan sekuat tenaga berteriak, Tuan Lu maafkan aku. Namun, Tuan Lu tidak terima permintaan maaf tersebut. Jangan katakan maaf padaku. Setelah meminta maaf, kalian ingin aku melakukan apa? Memikirkan kalian dari sudut pandang kalian? Aku tidak bisa. Aku tidak merasa malu sedikitpun. Jika aku tidak merasa malu, kalian juga tidak akan merasa malukan. Dia menatap Sengnan. Jawab, apakah kau merasa malu? Sengnan menjawab dengan ragu. Tidak malu. Tuan Lu menegaskan lagi. Jangan bicara lagi. Kau mengganggu hidupku. Aku tidak akan makan masakanmu lagi. Kamu menang. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Selamat tinggal. Kata Tuan Lu. Setelah itu, Tuan Lu pergi meninggalkan hotel. Sengnan pun merasa tertekan dan khawatir akan dipecat. Kemudian, dia pun menantang. Apakah kalian mau memecatku? Apakah hotel Zijing ini satu-satunya di seluruh kota Suhai? Apakah aku seorang koki muda yang cantik tidak akan bisa menemukan pekerjaan lain? Namun, kenyataannya berkata lain. Setelah berusaha melamar pekerjaan di berbagai tempat, dia tidak menerima satupun tanggapan. Saat sedang mengeluh tentang nasib buruknya di rumah, telepon tiba-tiba berdering. Dengan penuh harapan, Sengnan mengira ada tawaran pekerjaan. Namun yang terjadi, malah sebaliknya. Sekretaris Tuan Lu menelpon untuk minta biaya perbaikan mobil. Sengnan membalas dengan marah. Kenapa kau marah-marah? Kenapa kau marah-marah? Kau tidak tahu kalau yang berhutang adalah yang berkuasa? Sekretaris itu pun menjawab dengan tegas. Baik, baiklah, kalau tidak bayar, kita bertemu di pengadilan. Mendengar ancaman itu, Sengnan pun langsung panik. Dia segera mencari bantuan dari kakeknya dan meminta solusi. Kemudian kakeknya bertanya, berapa yang dia minta? Sengnan mengangkat lima jarinya saat ditanya oleh kakeknya, seakan memberikan kode bahwa uang yang dia butuhkan adalah lima ribu yuan. Namun, dia meralat ucapannya beberapa kali. Dari lima ratus menjadi lima ribu, hingga akhirnya lima puluh ribu yuan, bahkan tujuh puluh ribu yuan. Kakeknya terkejut mendengar angka itu dan bertanya dengan cemas, apa yang kau lakukan? Apakah kau memasukkan seseorang dalam wajan dan menggorengnya? Sengnan menjawab, tidak. Bukan aku yang menggoreng orang, tapi mereka yang memecatku. Mengetahui bahwa Sengnan dipecat lagi, kakeknya menjadi sangat marah. Namun, Sengnan dengan cepat menenangkan kakeknya, memohon bantuannya. Akhirnya, kakeknya setuju untuk membantunya, tetapi dengan syarat, Sengnan harus bekerja di restoran kecil milik kakeknya. Di sisi lain, setelah kemarahannya meredah, Tuan Lu yang telah menderita akibat Sengnan, meminta seretarisnya untuk memesan makanan dari dapur. Namun, seretarisnya segera kembali, mengingatkan bahwa Sengnan sudah dipecat. Siapa yang memecatnya? Tanya Tuan Lu. Seretaris menjawab, Manager Sen. Dia bilang, apakah kita harus menyimpan orang yang membuat Tuan Lu marah untuk tahun baru? Menyadari bahwa Sengnan dulunya hanya seorang pembantu, dan menjadi koki karena Tuan Lu suka masakannya, Tuan Lu menyadari bahwa sekarang, tanpa dirinya memakan masakan Sengnan, tidak ada alasan untuk mempertahankannya. Pada malam hari, sekretaris membawa Tuan Lu keluar untuk mencari makanan. Namun, setelah mencoba beberapa restoran, Tuan Lu yang perfeksionis merasa tidak puas dengan semuanya. Hingga mereka melewati sebuah warung makan yang pernah mereka kunjungi beberapa hari sebelumnya. Tuan Lu memutuskan untuk masuk ke sana. Tak disangka, warung makan itu adalah milik kakek Sengnan. Saat itu, Sengnan sedang memasak mie kerang di dalamnya. Kakeknya tidak puas dengan masakan Sengnan, berniat membuangnya. Namun, tepat saat kakeknya hendak membuang mie tersebut, Tuan Lu mencium aroma masakan dan segera menghentikannya. Ketika Tuan Lu mengambil hidangan mie kerang yang baru saja dibuat oleh Sengnan, dia bersiap-siap untuk menikmatinya. Namun, tepat saat dia ingin mulai makan, Sengnan tiba-tiba muncul. Sengnan pun terkejut melihat Tuan Lu datang ke tempat itu dan bertanya, Lu Zong, kenapa Anda ada di sini? Ini tidak cocok dengan status Anda. Keduanya pun mulai bertengkar dalam percakapan yang sedikit menegangkan. Sengnan baru saja akan pergi ketika dia melihat seorang tamu yang mabuk bertengkar dengan seorang bibik yang bekerja di restoran. Sengnan segera turun tangan untuk membantu. Sementara itu, ketika Lu hampir memakan hidangan mie-nya, tiba-tiba sebuah botol bir terlempar dan mengenai kepalanya. Bos besar itu datang ke kedai pinggir jalan untuk makan, tetapi tidak disangka, dia terkenal botol bir yang dilempar oleh seorang gadis. Gadis yang melempar botol segera menyadari kesalahannya dan berusaha kabur malam itu juga. Namun, dia dicegat oleh asisten Lu di depan rumahnya dan langsung dibawa ke rumah sakit. Ketika sampai di rumah sakit, Lu memerintahkan asistennya untuk mengambil telepon. Gadis itu mengira Lu akan melaporkannya ke polisi, sehingga dia segera memohon ampun. Tapi ternyata, Lu justru menghitung semua biaya yang harus dibayarkan, biaya perbaikan mobil, biaya rumah sakit, dan berbagai biaya lainnya yang totalnya mencapai 130 ribu yuan. Sengnan sangat terkejut mendengar jumlah tersebut, hampir saja melompat dari tempatnya berdiri. Dia mencoba berlagak tak peduli dan berusaha menghindari membayar. Melihat ini, Tuan Lu langsung memerintahkan asistennya untuk menghubungi pengacaranya. Sengnan yang mulai merasa takut segera berubah sikap dan mulai menjelaskan kejadian malam itu. Dia beralasan bahwa masalah itu bermula karena seorang pria mabuk yang menolak membayar bibi uang yang bekerja di restoran. Karena itu, dia terpaksa bergelahi dengan pria mabuk tersebut. Kemudian, Sengnan mencoba berkelit dan berkata bahwa seharusnya biaya tersebut ditagihkan kepada bibi uang. Jika bibi uang tidak bisa membayar, dia mengusulkan agar Tuan Lu meminta kakeknya. Kakeknya dan bibi uang sedang menjalin hubungan asmara di usia tua dan mereka pasti memiliki sedikit tabungan. Melihat tingkah Sengnan yang begitu licik, Lu merasa sangat terkejut dan terkesima. Lu yang semakin kesal, kembali meminta asistennya untuk menghubungi pengacara. Sengnan yang sudah ketakutan akhirnya menyerah dan berkata, Baiklah, baiklah, saya akan bayar. Kalian para bos besar benar-benar menyembalkan. Dia menjelaskan situasinya. Kalian juga melihat situasinya kan? Saya baru saja dipromosikan dan sekarang saya sudah kehilangan pekerjaan. Tapi saya, Gu Sengnan, berjanji akan membayar semua hutang saya. Setelah Sengnan setuju untuk bayar hutangnya dengan mencicil, asistennya segera maju ke depan dan mengeluarkan kontrak dari laci. Tanah tangan ini, ini adalah perjanjian pembayaran hutang melalui memasak. Kontrak tersebut sudah dipersiapkan sejak awal dan Sengnan merasa bahwa semua ini adalah bagian dari rencana Lu. Meski tahu dirinya sudah dijebak, Sengnan tidak punya pilihan lain untuk tanah tangan kontrak tersebut. Keesokan paginya, Sengnan menerima pesan dari Lu yang meminta makan malam mewah dengan menu seafood. Karena tidak punya uang untuk membeli bahan-bahan, Sengnan pergi ke kedai milik kakeknya untuk mengambil beberapa bahan makanan secara gratis. Kemudian, ia pulang ke rumah dan mulai memasak dengan gembira untuk Lu. Ketika Lu tiba di rumah Sengnan, ia melihat Sengnan mengenakan seragam dan mendorong troli makanan dengan gaya yang penuh semangat. Lu pun bertanya, ini hanya makan malam biasa, kenapa kau begitu serius? Sengnan segera memuji Lu, mengatakan bahwa dia adalah tamu terkaya yang pernah datang ke rumahnya. Sengnan bahkan bertanya, apakah Lu ingin minum air seharga 98 yuan per gelas atau jus jeruk seharga 280 yuan per gelas? Lu menolak dan mengatakan bahwa ada seseorang yang mengantarkan anggur untuknya. Sengnan pun terkejut mendengar hal itu, namun segera berlari ke pintu untuk menerima anggur yang dikirimkan. Dengan sangat perhatian, Sengnan membuka anggur tersebut dan mempersiapkannya untuk Lu. Lu menikmati makan malamnya dengan gembira, tetapi saat tiba waktunya membayar, dia terkejut ketika diminta membayar 2.600 yuan. Tolong bayar tagihannya, total konsumsi Anda hari ini adalah 2.600 yuan, kata Sengnan. Lu pun terheran-heran kenapa mahal sekali. Lalu Sengnan menjelaskan, bahwa makan malam tersebut harganya 500 yuan, ditambah biaya layanan sebesar 20% atau 600 yuan. Yang membuat tagihannya mahal adalah biaya anggur yang dibawa Lu sendiri. Lu pun terkejut, tapi anggur itu saya bawa sendiri. Sengnan menjawab, bahwa ada biaya buka botol sebesar 20% dari harga anggur tersebut yang merupakan tarif standar. Meskipun Sengnan sekarang menjadi koki pribadi untuk Lu demi melunasi hutangnya, dia selalu mencari cara untuk mengerjai Lu. Terkadang, dia menjual air dengan harga 98 yuan per gelas atau mengenakan biaya buka botol sebesar 680 yuan. Setelah mengalami kerugian beberapa kali, Lu mulai merasa dirinya terus-menerus ditipu oleh Sengnan. Keesokan harinya, Lu kembali ke rumah Sengnan sambil membawa minuman sendiri. Sengnan berniat untuk membuka botol anggurnya, namun Lu langsung menolak dan menggantikan pelayan dengan asistennya sendiri. Melihat hal itu, Sengnan mencoba mencari cara untuk tetap menagih uang dengan alasan biaya layanan membawa minuman, tetapi usahanya sia-sia. Asisten Lu menjelaskan bahwa anggur tersebut berasal dari koleksi pribadi yang tidak tersebiah di pasar, sehingga harganya dianggap nol. Mendengar hal itu, Sengnan kesal dan berbisik. Mungkin anggurnya tidak punya izin kesehatan, hati-hati keracunan. Setelah mengumpat Lu, Sengnan pun pergi dengan rasa kecewa, lalu dia menemui pamannya untuk meminta saran. Pamannya memberikan ide licik untuk membuat Lu menghabiskan lebih banyak uang. Keesokan harinya, ketika Lu kembali untuk makan, Sengnan berdandan ala gadis muda dan mencoba menggoda Lu dengan mengenakan seragam. Setelah makan malam, dia menginformasikan bahwa total tagihannya adalah 3.880 yuan. Lu pun terkejut dan bertanya, mengapa biayanya jauh lebih tinggi? Sengnan menjelaskan bahwa 2.000 yuan tambahan berasal dari hidangan penutup shuffle yang dibuat sendiri. Dia menjelaskan bahwa bahan-bahannya tidak terlalu mahal, tetapi yang membuatnya berharga adalah perhatian dan hati dari seorang gadis muda yang membuatnya dengan tangan sendiri. Kemudian, Sengnan mendekati Lu bertanya dengan manis, apakah hidangan penutup ini tidak pantas dihargai 2.000 yuan? Lu yang sudah terbuai oleh rayuan Sengnan akhirnya menyerah dan tanda tangan di tagihan tersebut. Setelah berhasil menjalankan rencananya, Sengnan langsung berubah sikap dan dengan cepat berkata, Terima kasih bos, total tagihan Anda adalah 5.000 yuan, semoga Anda menikmati makanannya. Lu pun kaget dan bertanya, bagaimana bisa jadi 5.000 yuan? Bukankah hanya 4.000 yuan? Sengnan menjawab dengan santai, pakaian dan rambut saya juga tidak gratis. Khusus untuk Anda, sudah saya kenakan busana eksklusif musim semi dan musim panas yang dibuat khusus. Apa penampilan saya tidak bagus? Setelah Lu menerima penjelasan Sengnan, dia akhirnya berkata, Baiklah, cepatlah makan, lalu pulanglah. Sengnan setuju dan melanjutkan makanannya. Meskipun dia berpikir, bahwa hidangan yang sudah dingin mungkin tidak akan enak. Ketika Lu pulang, dia menceritakan semua kejadian ini kepada asistennya. Asisten Lu langsung memperingatkan bahwa Sengnan telah menggunakan daya tariknya untuk memanipulasi situasi, dan sekarang Lu berada dalam posisi yang lemah. Asisten menyarankan, jika Lu benar-benar tertarik pada Sengnan, dia harus segera mengambil inisiatif dan beralih dari posisi defensif menjadi ofensif. Mungkin Lu menolak untuk mengakuinya. Keesokan harinya, dia datang ke rumah Sengnan dengan membawa mawar. Namun, Sengnan langsung mengambil bunganya dan membuatnya menjadi makanan penutup. Lu yang dihadapkan pada sikap Sengnan yang tidak romantis merasa sangat canggung, tetapi dia memilih untuk menunggu dengan sabar hingga Sengnan selesai memasak. Karena terlalu lelah, Lu pun tertidur di sofa. Saat melihat wajah tampan Lu yang tertidur, Sengnan tidak bisa menahan dirinya. Dia berniat mengambil foto, tetapi kakinya tergelincir dan secara tidak sengaja dia mencium Lu. Terkejut dan malu, Sengnan berlari menjauh, merasa bingung bahwa ciuman pertamanya terjadi begitu tiba-tiba. Lu yang melihat Sengnan begitu malu, merasa canggung dan segera mencari alasan untuk pergi. Setelah kejadian itu, Sengnan terus membayangkan datangnya cinta sejati, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa semuanya akan berakhir. Suatu hari, Lu mengundangnya untuk bertemu. Di pertemuan itu, Sengnan merasa gelisah, mengira bahwa Lu mungkin akan menyatakan perasaannya. Namun, Lu malah mengeluarkan kontrak yang pernah mereka tanah tangani dan berkata bahwa mulai hari ini, Sengnan tidak perlu lagi memasak atau bayar hutang. Lu juga mengatakan bahwa dia tidak akan lagi datang ke rumah Sengnan untuk makan. Meskipun seharusnya Sengnan merasa lega karena hutangnya lunas, entah mengapa, dia malah meneteskan air mata. Sebenarnya, Lu juga tidak ingin hal ini terjadi, tetapi kemarin, tunangan masa kecilnya telah kembali, dan dia merasa harus kembali ke tempatnya semula. Sengnan memahami situasi itu dan hanya bisa mengangguk, meskipun perasaannya hancur. Akhirnya, Lu memutuskan untuk melepaskan Sengnan dari kontrak mereka, agar Sengnan bisa kembali menjalani hidup yang ceria tanpa terbebani. Dia tidak menyangka bahwa Sengnan akan sangat terpukul dengan keputusan ini. Setelah Lu pergi, Sengnan mulai menunjukkan perubahan sikap yang aneh. Meskipun dia tidak lagi harus memasak untuk Lu, setiap hari dia tetap pergi ke pasar untuk menawar harga bahan makanan. Sementara itu, Lu sudah berada di Inggris. Saat ia tanpa sengaja membuka kopernya, dia menemukan kacang walnut yang disiapkan oleh Sengnan untuknya. Hal ini pun membuat Lu merasa semakin sulit untuk melupakan Sengnan. Dengan perasaan tidak bisa lagi hidup tanpa Sengnan, Lu memutuskan untuk kembali ke negara asalnya dan mengungkapkan perasaannya. Setelah perjalanan semalaman, Lu tiba di depan rumah Sengnan sebelum matahari terbit. Namun saat tiba, dia melihat Sengnan sedang mengantar seorang pria lain untuk pergi. Rasa cemburu pun muncul dalam hati Lu. Dia segera menanyakan, mengapa pria itu mengantar Sengnan pulang? Tapi Sengnan hanya menjawab dengan dingin bahwa itu bukan urusannya. Tanpa bisa menahan diri, Lu tiba-tiba mencium Sengnan dan kemudian merasa bersalah hingga langsung melarikan diri, meninggalkan Sengnan yang sangat bingung. Setelah kejadian itu, Sengnan merasa sangat linglung, merenungkan apa yang terjadi. Dia sebenarnya sangat menyukai Lu, tetapi tidak pernah berani mengungkapkan perasaannya. Perilaku Lu yang tiba-tiba membuatnya semakin bingung. Saat dia berbagi cerita dengan sahabatnya, sahabatnya malah mendorong Sengnan untuk mengungkapkan perasaannya kepada Lu. Dengan semangat dari sahabatnya, Sengnan akhirnya memutuskan untuk mengutarakan perasaannya. Malam itu juga, Sengnan menyiapkan sub cinta yang melambangkan perasaannya. Kesokan paginya, dia membawa sub tersebut dan pergi ke rumah Lu. Namun, dia mendapati pintu rumahnya tertutup. Ternyata, Lu telah berangkat ke bandara untuk terbang ke Inggris pada pukul 8 pagi. Sengnan merasa kecewa, mengira bahwa takdir mereka memang tidak sejalan. Namun, apa yang Sengnan tidak tahu adalah bahwa Lu sebenarnya masih berada di sekitar rumahnya. Lu memerintahkan supirnya untuk terus mengelilingi rumah Sengnan berharap bisa melihatnya sebelum pergi. Meski Lu tahu bahwa tindakan ini hanya akan menyentuh hatinya sendiri, dia tetap tidak bisa melepaskan perasaannya pada Sengnan. Akhirnya, Lu memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Sementara itu, Sengnan yang tidak ingin menyerah segera naik taksi dan bergegas ke bandara. Dia pun berhasil sampai di bandara, tetapi seseorang secara tidak sengaja menabraknya, menyebabkan subcinta yang dibawanya tumpah ke lantai. Peristiwa ini seolah menjadi pertanda rapuhnya hubungan mereka. Sengnan hampir menangis ketika melihat hal itu, namun pada saat yang sama, Lu muncul di hadapannya. Ternyata, Lu telah melewatkan penerbangan karena terlalu lama berputar-putar di sekitar rumah Sengnan. Semua ini ternyata adalah bagian dari rencana terbaik yang tak disadari. Lu bertanya, apakah Sengnan bisa memberikan subcinta lagi? Yang kemudian dijawab dengan anggukan oleh Sengnan. Pada saat itu, hubungan cinta antara Lu dan Sengnan pun akhirnya terjalin. Namun, keesokan harinya, masalah lain muncul. Ketika Lu baru saja terbangun, dia terkejut melihat teman masa kecilnya yang bernama Linman muncul di rumahnya dan sedang memasak. Lu merasa lebih terkejut lagi ketika Linman menjanjikan subcinta yang sama seperti buatan Sengnan. Ketika Linman menawarkan sub itu, Lu menjawab dengan canggung bahwa rasa sub itu tidak cocok untuknya. Tiba-tiba, Sengnan masuk dengan membawa kue. Dia melihat situasi tersebut dan salah mengira bahwa Lu telah memesan makanan dari luar. Linman segera memperkenalkan dirinya sebagai asisten utama Lu dan tanpa ragu-ragu memberikan Sengnan uang tip 100 yuan seolah-olah memperlakukannya seperti pelayan. Sengnan pun merasa terluka, menatap subcinta di atas meja sebelum mengucapkan selamat kepada Lu dengan nada sarkastik lalu dia pergi. Setelah kembali ke rumah, Sengnan menangis kepada temannya. Saat temannya mendengar bahwa saingannya adalah Linman semua orang merasa simpati. Mereka memberitahunya bahwa Linman bukanlah wanita biasa. Dia adalah wakil presiden perusahaan mereka dan juga koki wanita nomor satu di dunia kuliner. Linman ternyata adalah salah satu kunci keberhasilan bisnis Lu dan itu membuat Sengnan merasa semakin kecil hati. Sengnan merasa semakin sedih mengetahui bahwa Linman wanita yang tampaknya sempurna sedang mempersiapkan makan malam istimewa untuk Lu. Di depan Lu hidangan stik yang disajikan tampak seperti karya seni. Namun meskipun stik tersebut sangat indah Lu merasa tidak bisa memakannya dan berkata bahwa dia sedang tidak lapar. Sebaliknya ketika mencicipi kue sederhana buatan Sengnan Lu tidak bisa berhenti makan. Ternyata yang membuat seseorang merasa terikat bukanlah kelezatan makanan tetapi perhatian dan cinta yang terkandung di dalamnya. Malam itu Sengnan berbaring di tempat tidur sambil meneliti informasi tentang Linman saingannya. Semakin dia mempelajari semakin dia merasa tidak ada harapan untuk bersaing. Sengnan bahkan menolak menjawab telepon dari Lu merasa tidak ingin mengganggu dongeng yang ada di antara Lu dan Linman. Namun yang mengejutkan Linman menganggap Sengnan sebagai saingan. Keesokan harinya Linman datang dengan alasan sebagai kepala koki utama untuk memeriksa restoran tempat Sengnan bekerja. Dengan sengaja dia mulai mencari-cari kesalahan Sengnan mengkritik bahan-bahan yang digunakan oleh Sengnan sebagai koki. Linman mengolok Sengnan karena mencampur bahan-bahan lokal seperti jamur dengan daging impor dari Australia. Dia mengisyaratkan bahwa Sengnan tidak pantas dan hanya ingin mendekati Lu untuk keuntungan pribadi. Namun Sengnan tidak tinggal diam. Dia membalas dengan mengatakan bahwa yang penting adalah rasa makanan bukanlah bahan-bahannya. Sengnan bahkan menyindir bahwa bunga dan pupuk adalah kombinasi terbaik. Kemudian dia pergi dari tempat itu. Manager yang setia kepada Linman segera minta maaf atas tindakan Sengnan sementara Linman tampak sangat marah. Lu yang berpura-pura pergi ke kamar mandi sebenarnya pergi untuk menemui Sengnan. Dengan polos Lu mencoba menjelaskan bahwa Linman sebenarnya adalah orang yang baik tetapi terlalu mencintai seni kuliner sehingga kadang berbicara keras. Lu tidak menyadari bahwa dua wanita ini sedang bersaing untuk mendapatkan perhatiannya. Sengnan yang sudah marah akhirnya menegur Lu secara langsung mengatakan bahwa seorang pria tidak bisa makan makanan yang dibuat oleh dua orang wanita sekaligus. Lu yang tidak mengerti situasi merasa Sengnan melebih-lebihkan. Dalam pikirannya tidak ada salahnya menikmati makanan dari kedua wanita. Komentar yang tidak sensitif ini malah membuat Sengnan jadi semakin marah. Sengnan melemparkan kata-kata kejam kepada Lu dan menyuruhnya pergi. kembalilah ke tempat yang seharusnya. Sebelum pergi Lu mengatakan bahwa suatu hari Sengnan akan tahu dimana posisinya sebenarnya. Keesokan harinya Sengnan baru saja bangun dan keluar untuk membuang sampah. Dia pun terkejut melihat bahwa Lu telah pindah ke sebelah rumahnya. Kenapa kau pindah ke sebelah rumahku? Tanya Sengnan. Lu hanya menjawab dengan tenang. Aku sudah bilang aku akan membuatmu tahu dimana tempatku sebenarnya. Meskipun Lu adalah seorang miliarder, dia tetap merasa kecewa karena cintanya kepada Sengnan tidak terbalaskan. Melihat Sengnan bercanda dan dekat dengan teman masa kecilnya, Lu merasa cemburu. Dengan nekat, dia mendekati Sengnan dan bertanya, apakah kau punya waktu di akhir pekan? Namun, Sengnan menjawab bahwa dia sibuk mengikuti pelatihan di Hotel Sakura. Sengnan juga memberitahunya bahwa dia dan teman masa kecilnya yang bernama Zikyan sedang merencanakan kencan. Lu pun terkejut mendengar itu, sementara Sengnan dengan santai mengejar Zikyan meninggalkan Lu yang cemburu sendirian. Lu kembali ke kantor, namun pikirannya terganggu. Dia terus memperhatikan unggahan Sengnan di media sosial, dan saat melihat kedekatan Sengnan dan Zikyan, dia menjadi semakin gelisah. Tanpa berpikir panjang, Lu langsung membeli tiket pesawat untuk pergi menemui mereka. Begitu tiba di tempat tujuan, dia melihat Zikyan menggendong Sengnan yang sedang mabuk masuk ke kamar. Lu pun jadi marah dan hampir menghancurkan pintu, tetapi, asistennya segera menahannya dan memperingatkannya untuk menjaga citranya. Di dalam kamar, Zikyan melihat Sengnan yang tertidur dengan penuh kasih sayang, menikmati momen mereka bersama. Namun, momen itu segera terganggu oleh atasannya yang tiba-tiba datang. Sementara itu, di kamar lain, pintu kamar Lu diketuk. Asistennya melaporkan bahwa Zikyan sudah pergi dan Sengnan memberinya uang 400 yuan. Kemudian, Sengnan membergoki Lu di sana dan bertanya apa yang kau lakukan di sini, apa yang sebenarnya kau rencanakan. Lu berusaha mengelak, mengatakan bahwa dia sedang menyamar untuk memantau situasi. Dia juga memperingatkan Sengnan untuk tidak terlalu terbawa perasaan dan fokus pada pekerjaannya. Karena bekerja keras adalah yang paling penting. Aku pergi kencan dengan siapa itu urusanku sendiri. Apa hubungannya denganmu? Apa hakmu mengaturku? Akhirnya, mereka berdua pun bertengkar. Sebenarnya, Lu datang ke sana dengan niat untuk berdamai, tapi karena gengsi, situasi malah menjadi semakin tegang. Sengnan merasa malas untuk melanjutkan percakapan itu, kemudian dia pergi, meninggalkan Lu yang akhirnya menyerah. Dalam keputus asaannya, Lu mengutarakan perasaannya dengan lembut. Jika kau suka fotografi, aku juga bisa belajar. Tapi, bisakah kau tidak berkencan dengan orang lain lagi? Aku akan menemanimu. Pengakuan cinta Lu itu sederhana, tapi, itu adalah kejutan yang selama ini dinantikan oleh Sengnan. Pada momen itu, keduanya akhirnya berdamai. Sengnan pun dengan ragu bertanya, Lu Jin, apakah kau menyukaiku? Lu pun menjawab dengan tegas, iya. Namun, tepat pada saat itu, bantuan yang dipanggil Lu tiba, membuat mereka hanya bisa saling melempar senyum malu-malu dari kejauhan. Keesokan harinya, karena sudah berdamai dengan Sengnan, suasana hati Lu sangat baik. Tapi, ketika dia berkunjung ke rumah Sengnan, dia bertemu dengan Zikyan, yaitu saingan cintanya. Pertemuan itu penuh ketegangan, keduanya tidak mau mengalah satu sama lain. Sebuah perang dingin tanpa kata-kata pun dimulai. Sementara itu, di tempat lain, ibu Lu dengan tenang menulis kaligrafi, meskipun dibalik ketenangan itu tersembunyi badai. Sejauh yang aku tahu, Lu Jin disuhai mengakui kealian seorang koki wanita, dan dia tidak kembali karena wanita itu. Ucap seorang wanita. Mendengar laporan itu, ibu Lu memutuskan untuk menemui koki tersebut. Saat Sengnan pertama kali diperkenalkan ke ibu Lu, dia langsung diperlakukan dengan tidak sopan. Ibu Lu dengan sinis bertanya, koki utama datang terlambat, apakah dia tadi sibuk memasak di dapur? Pacar Sengnan yaitu Lu segera mencoba menghentikan ketegangan itu dengan menawarkan tempat duduknya kepada Sengnan. Namun, wanita licik yang duduk di sampingnya segera menempatkan Sengnan di kursi pelayan. Sengnan yang tidak punya niat buruk langsung duduk di tempat itu. Tapi, ibu Lu terus menciptakan masalah, kali ini dengan menyuruh Sengnan memasak di tempat. Ayo tunjukkan keahlian memasakmu di sini, kata ibu Lu dengan nada merendahkan. Ternyata, rencana mereka sejak awal adalah untuk mempermalukan Sengnan yang naif. Sengnan awalnya berpikir bahwa ini adalah kesempatan baginya untuk unjuk kemampuan. Jadi, dia bersemangat menuju dapur untuk memasak. Namun, wanita licik itu kembali mempermalukannya dengan melepaskan celemek dan memakaikannya pada Sengnan. Setelah Sengnan mengenakan celemek, ibu Lu dengan sengaja berdiri dan bersulang membuat Sengnan semakin malu. Seorang pelayan sungguh menganggap Sengnan sebagai koki dan bertanya, apakah daging ini sudah matang? Tolong bagi untuk semua orang. Saat itu, Lu Jin sudah memahami niat buruk mereka dan meminta wanita licik tersebut untuk membagikan stik. Ibu Lu yang selalu menganggap wanita licik itu sebagai calon menantunya segera membantah, mengatakan bahwa status Lin tidak pantas untuk tugas seperti itu. Lu tidak bisa lagi menahan diri. Dia langsung melepaskan jaketnya dan berjalan menuju Sengnan, menunjukkan melalui tindakan bahwa dia bertekad mencintai Sengnan. Melihat Lu yang sombong rela turun tangan memasak, Sengnan merasa sangat bersalah. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa terus berada di sana dan segera pergi. Diikuti oleh Lu yang mengejarnya, meninggalkan ibu Lu dan wanita licik itu dalam kebingungan. Sengnan menangis dengan sedih, tidak menyangka ada orang yang bisa sejahat itu. Akhirnya, dia memutuskan untuk berpisah dengan Lu. Namun, saat baru keluar dari mobil, seorang penjahat menyerangnya dengan botol bir. Di saat genting itu, Lu dengan gagah melindungi Sengnan dan mengalahkan penjahat itu, meskipun dirinya terluka parah dengan kepala berdarah. Melihat Lu terluka demi melindunginya, hati Sengnan yang sempat dingin kembali terhangatkan. Dengan lembut, dia menegur Lu karena telah melakukan hal sejauh itu demi dirinya. Namun, Lu dengan tegas berkata, kau pantas menerimanya karena aku mencintaimu. Pada momen itu, Sengnan pun bertekad untuk tetap bersama Lu apapun yang terjadi. Namun, keesokan harinya, sebuah masalah besar muncul. Kakek Sengnan masuk rumah sakit. Sementara Lu menerima kabar dari asistennya bahwa perusahaan yang di London mengalami masalah. Dengan berat hati, Lu harus meninggalkan cinta yang baru saja ia peroleh untuk menyelesaikan urusan bisnisnya. Meskipun tidak senang, Sengnan berusaha memahami keadaan Lu yang harus kembali ke London karena masalah bisnis. Setelah menyelesaikan urusannya, Sengnan akhirnya punya waktu untuk menghubungi kekasihnya. Namun, ia mengangkat telpon justru wanita licik dan dengan sinis mengatakan bahwa Lu sedang tidak bisa menerima panggilan. Wanita itu bahkan menawarkan diri untuk menyampaikan pesan. Sengnan merasa semakin rendah diri setelah mendengar suara wanita itu dan mulai berpikir untuk mengakhiri hubungannya dengan Lu. Sementara itu, wanita licik itu segera menghapus catatan panggilan membuat Lu tidak tahu apa-apa tentang panggilan dari Sengnan. Malam itu, ketika Lu bersiap untuk istirahat, dia menerima telpon dari wanita licik itu yang berpura-pura membutuhkan bantuan karena tidak ada handuk di kamar mandinya. Meskipun Linman berusaha menggodanya, Lu dengan tegas menolak tawarannya dan mengatakan bahwa dia tidak akan membuka pintu bahkan untuk menyerahkan handuk. Lu menjelaskan bahwa dia hanya tergoda oleh wanita yang dicintainya bukan oleh orang lain. Tidak peduli seberapa menarik mereka. Mendengar ketegasan Lu, Linman akhirnya mengaku bahwa dia telah menerima telepon dari Sengnan dan bahkan menghapus rekaman panggilan tersebut. Saat itu, Lu sangat khawatir mendengar bahwa kekasihnya sedang mengalami masalah. Dia langsung meninggalkan proyek miliaran dan terbang kembali ke Tiongkok pada malam yang sama. Lu menemukan Sengnan yang tampak lemah dan tak berdaya. Dia segera berlari dan memeluknya. Sengnan yang selama ini berusaha tampak kuat akhirnya tidak bisa menahan diri dan menangis di pelukan Lu. Meskipun Lu mencoba menghiburnya, Sengnan tetap merasa bahwa mereka tidak cocok satu sama lain. Dia bahkan menolak untuk diantar pulang oleh Lu dan lebih memilih pulang dengan sepeda ingin menjaga jarak dari Lu. Namun, Lu tidak membiarkannya begitu saja. Dengan sikap otoriter, dia mengangkat Sengnan membuktikan bahwa dia tidak akan menyerah begitu saja. Malam itu, ketika Sengnan sedang memasak di kedai kakeknya, Lu muncul untuk menemuinya, bertekad membuktikan bahwa dia bisa mendukung Sengnan di segala keadaan, baik di dapur maupun dalam kehidupan sosial. Lu yang bertekad ingin membuktikan bahwa dia bisa mendukung Sengnan di segala situasi, akhirnya memutuskan untuk membantunya di dapur. Melihat kesungguhan Lu, Sengnan memberinya tugas sederhana, yaitu mengupas kentang. Namun, meski sebelumnya membual, bisa melakukan apa saja, Lu ternyata bahkan tidak tahu cara menggunakan alat pengupas kentang. Kentang-kentang itu jadi tersiksa seolah ingin merebus diri mereka sendiri karena caranya yang ceroboh. Meskipun Lu terlihat sangat canggung dan tidak terampil, sikap patuhnya membuat Sengnan terkesan. Ternyata, cara terbaik untuk memenangkan hati seorang wanita adalah dengan kerendahan hati. Namun, di medan bisnis, Lu sangat cakep. Kali ini, menjadi pelayan restoran membuatnya kikuk dan akhirnya membuat para pelanggan tidak senang. Dalam waktu singkat, semua tamu pun pergi meninggalkan kedai dengan marah. Saat Sengnan kembali keluar, dia terkejut mendapati kedainya kosong melompong. Lu tanpa merasa bersalah, malah dengan santai mengajaknya untuk kencan beberapa hari kemudian. Tidak disangka, setelah mengacaukan bisnis Sengnan, dia masih berani memikirkan hal itu. Tentu saja, Sengnan menolak ajakannya, tetapi dia tetap memberikan kesempatan kecil. Sengnan menantang Lu untuk mengisi kembali restoran yang kosong dalam waktu setengah jam, baru dia akan mempertimbangkan ajakannya. Mendengar hal itu, Lu langsung menggunakan kekuatan uangnya. Dia segera menelpon perusahaannya dan memerintahkan agar mereka mengirim orang untuk memenuhi kedai. Dalam waktu singkat, sekelompok orang datang dan restoran pun penuh kembali. Sengnan kaget melihat semua ini, tetapi merasa bingung ketika menyadari bahwa orang-orang yang dikirim adalah petugas keamanan bukan pegawai biasa. Dengan bercanda, Sengnan mengkritik Lu seolah mereka sedang syuting film. Setelah kejadian itu, Lu membawa Sengnan berbelanja di pusat perbelanjaan. Di sana, Sengnan melihat gaun pengantin yang sangat cantik dan memutuskan untuk mencobanya. Penampelannya membuat Lu terpesona. Dengan penuh gaya, Lu mengeluarkan kartu kredit tanpa batas dan memberitahu Sengnan untuk membelanjakan apapun yang dia mau. Lu menyerahkan kartu kredit unlimited itu kepada Sengnan dan berkata, suka apapun jangan ragu. Kemudian dia pergi. Senyum Sengnan tiba-tiba menghilang dan setelah pulang ke rumah, dia mulai meragukan apakah ada yang salah dengan dirinya. Untuk mencari jawaban, dia menatangi pamannya yang cerdas dan bertanya, apa maksud Lu sebenarnya? Meskipun Paman Sengnan tampak serius mendengarkan dan memberi jawaban, sebenarnya dia menahan tawa. Ternyata, Paman Sengnan telah disogok oleh Lu sebelumnya untuk membantunya. Keesokan harinya, Paman Sengnan membawanya yang masih bingung ke sebuah acara. Namun, Paman itu tidak masuk dan berkata, Putriku, pangeranmu sedang menunggu di dalam. Dengan hati yang gugup, Sengnan membuka pintu dan terkejut. Melihat suasana redup yang dihiasi dengan dekorasi indah. Lu telah menyiapkan lamaran yang sangat romantis. Sengnan yang selalu merasa bahwa dongeng indah tidak akan pernah menjadi bagian hidupnya, kini diperlakukan bak seorang putri di acara itu. Dia dipenuhi dengan kebahagiaan manis, tetapi di saat bersamaan, Ibunda Lu yang marah menariknya keluar ruangan. Ternyata hari itu seharusnya menjadi acara penting bernilai miliaran. Namun, Lu malah mengubahnya menjadi lamaran yang konyol. Sang ibu tidak bisa menerima ini, namun kali ini, Lu yang biasanya penurut akhirnya memberontak dan melawan keinginan ibunya. Ibunya pun bertanya, kenapa harus dia? Lu pun menjawab dengan tegas, karena bersamanya aku akan sangat bahagia. Aku percaya Anda ingin anak Anda bahagia. Sementara itu, Seng Nan tak sengaja bertemu dengan adik tiri Lu dan mendengar cerita masa kecil Lu yang membuatnya merasa semakin sayang dan peduli padanya. Seng Nan bertekad akan memperlakukan Lu dengan baik. Namun, Lu tiba-tiba muncul merasa cemburu karena mengira adik tirinya sedang merayu Seng Nan. Dengan cepat, dia memisahkan mereka dan berkata dengan tegas kepada adiknya, panggil dia kakak ipar. Setelah itu, Lu mengganding Seng Nan dan berkata, ayo kita pulang. Di dalam mobil, Lu menutup matanya sambil bersandar, merasa cemburu dan tidak memperlulikan Seng Nan. Melihat hal ini, Seng Nan dengan sengaja menggodanya meminta kontak adik tirinya. Kenapa wanita selalu begini, pikir Lu? Meski tahu pacarnya sedang marah, Seng Nan tetap berusaha menggodanya. Rasa cemburu Lu pun semakin membesar. Sesampainya di rumah, Lu duduk di sofa, membaca buku sebagai bentuk protes diam. Seng Nan yang melihat tingkahnya tidak bisa menahan diri untuk menggoda. Aku mau mandi dulu, kau mau ikut? Tanya Seng Nan dengan penuh godaan. Lu tidak menyangka bahwa tipe pria seperti dirinya sangat sensitif terhadap provokasi seperti ini. Tanpa ragu, dia menggendong Seng Nan dan membawanya ke kamar, kemudian mendekatinya. Malam itu, akhirnya mereka berdua semakin dekat dan menyatu. Lu tumbuh besar tanpa kasih sayang ayahnya, yang meninggalkannya saat masih kecil. Sejak itu, dia bersumpah untuk menjadi pengusaha yang lebih hebat dari ayahnya, dan sekarang dia telah berhasil. Ketika ayahnya memohon agar Lu tidak mengambil alih perusahaannya, meskipun merasa sedih, Lu tetap menolaknya karena dendam adalah alasan dia terus hidup. Ayahnya yang marah terkena serangan jantung. Seng Nan yang melihat kejadian itu dari jauh, tahu betapa berat perasaan Lu. Di dalam mobil, Lu duduk dengan perasaan hampa. Meskipun dia telah berhasil mengalahkan ayahnya, kenapa dia tidak merasa bahagia? Bingung dengan perasaannya, Lu pun pulang dan mulai latihan tinju untuk melampiaskan kekecewaannya. Seng Nan yang khawatir, mengikutinya secara diam-diam. Ketika keduanya akhirnya mencapai kebahagiaan, kabar buruk datang keesokan harinya. Ayah Lu meninggal dunia pada malam sebelumnya. Di pemakaman, Lu hanya bisa melihat dari kejauhan tanpa mendekat. Dia berpikir bahwa permusuhan mereka akan berakhir dengan kematian ayahnya. Namun ternyata masih belum selesai. Sebelum meninggal, ayahnya telah menyerahkan urusan perusahaan kepada adik Tiri Lu. Untuk memenuhi keinginan terakhir ayah mereka, adik Lu terpaksa mendekati kakaknya. Meskipun hubungan mereka tidak terlalu dekat. Namun, Lu dengan tegas menolak permintaan adiknya. Tak disangka, keputusan ini hampir menghancurkan hidupnya. Sebelum pergi untuk perjalanan bisnis, Lu memberikan Sengnan kartu kredit unlimited sebagai hiburan, lalu memberikan ciuman yang dalam dan dia pergi. Tak lama setelah Lu pergi, adiknya menatangi Sengnan. Dia mengatakan bahwa dia sangat ingin memperbaiki hubungannya dengan kakaknya dan merindukan kasih sayang keluarga. Sengnan yang merasa belum pernah membantu Lu dalam hal apapun, memutuskan untuk membantu memperbaiki hubungan antara Lu dan adiknya. Namun tanpa disadari, Sengnan menjadi pion dalam pertikaian saudara tersebut. Suatu hari, adik Lu mengajak Sengnan untuk balapan mobil. Sengnan ikut serta untuk lebih mengenal adik Lu. Setelah lelah bermain, mereka makan bersama dan adik Lu mulai menggoda Sengnan dengan cara yang tidak pantas. Saat itulah Sengnan menyadari ada sesuatu yang salah. Tetapi semuanya sudah terlambat. Foto mereka telah sampai di ponsel Lu yang sedang berada di luar negeri. Keesokan harinya, Lu tiba-tiba muncul di rumah Sengnan. Sengnan merasa senang dan sibuk menyiapkan makanan untuknya. Namun, Lu langsung menunjukkan foto tersebut. Saat Sengnan mencoba menjelaskan, Lu memotongnya dan mengatakan bahwa dia sepenuhnya percaya pada Sengnan. Dia hanya berharap sebagai tunangannya, Sengnan harus menjaga jarak dari pria lain. Menyadari kesalahannya, Sengnan segera berjanji tidak akan berurusan lagi dengan pria lain. Setelah mendengar janji tersebut, Lu merasa tenang dan dia pergi. Meskipun Lu selalu bersikap sopan terhadap Sengnan, sikapnya terhadap adiknya tidak sama. Dia dengan tegas membongkar rencana licik adiknya dan menegurnya untuk bersikap seperti seorang pria sejati yang bersaing secara adil dalam bisnis, bukan mengganggu seorang wanita. Namun, adiknya dengan wajah tak tahu malu membalas, aku suka kepada Seng, kata adik Lu. Dan Sengnan juga menyukaiku, kami sangat cocok, usia kami hampir sama, minat kami pun serupa. Dia menambahkan, bahwa dia telah bertemu semua teman dan keluarga Sengnan, dan mereka merasa pasangan ini serasi. Bahkan, keluarganya sendiri berpikir demikian. Mendengar hal itu, Lu merasa sangat marah, meskipun biasanya dia bisa menahan diri, mendengar adiknya mengatakan, bahwa dia tidak cocok dengan Sengnan, membuatnya ingin melawan. Pada saat yang sama, Sengnan berlari mendekat, menegur Lu, karena bersikap terlalu berlebihan. Kenapa kau bertindak seperti ini? Ada banyak cara untuk berbicara baik-baik, dia adalah adikmu. Sengnan masih berharap kedua bersaudara ini bisa berdamai, namun, melihat mereka bertengkar, sangat bertentangan dengan keinginannya. Di malam hari, Sengnan mengajak adik Lu untuk minum-minum, sebagai cara minta maaf atas tindakan Lu, namun tanpa disadari, Sengnan malah mabuk. Adik Lu menggunakan situasi itu dengan membawa Sengnan kembali ke rumah Lu sebagai bentuk provokasi. Lu yang sedang terluka hatinya merasa seolah disayat sembi Lu. Wanita yang kau cintai, kuberikan padamu, kata adik Lu tanpa perasaan, lalu melemparkan Sengnan ke pelukan Lu. Dengan penuh kesedihan, Lu membawa Sengnan ke kamar dan air matanya jatuh karena merasa dihianati lagi. Tanpa sepengetahuannya, sekali lagi Sengnan bertemu dengan adiknya. Lu pun salah paham, padahal Sengnan hanya ingin membantu mereka agar bisa berdamai. Namun Sengnan malah berakhir mabuk karena dijebak oleh adik Lu. Kesokan harinya, ketika Sengnan terbangun, Lu sudah pergi. Hanya ibu Lu yang duduk di sebelah tempat tidurnya. Kemudian, sang ibu memberikan ultimatum kepada Sengnan. Tengah malam dibawa ke sini oleh seorang pria, ini tidak bisa diterima. Ambil cek ini dan pergi. Dia menyodorkan cek sebesar 1 miliar dan memintanya untuk memilih. Sengnan hanya ingin menemukan Lu dan menjelaskan semuanya. Namun, saat dia mencoba menghubungi, ponsel Lu sudah tidak aktif. Dia segera berlari ke rumah adik Lu, memohon agar adik Lu pergi bersamanya ke kantor untuk bertemu dengan Lu untuk menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi. Tak lama kemudian, keduanya tiba di kantor. Namun, ketika adik Lu melihat kakak tirinya, dia dengan sengaja menjatuhkan Sengnan dan memeluknya. Kali ini, Lu menyaksikan sendiri kejadian tersebut dan semua penjelasan Sengnan menjadi sia-sia. Ternyata, adik Lu telah merencanakan semua ini demi hari ini, hari di mana perusahaan Lu mengakui perusahaannya. Lu pun tidak ragu-ragu dan segera mengakui sisi perusahaannya. Namun, adik Lu tersenyum dengan licik karena sebenarnya, dia telah melakukan strategi licik di balik layar. Dia tampak akrab dengan Sengnan untuk membuat Lu lengah. Sementara secara diam-diam, dia terus memintahkan dana. Saat itu, adik Lu tertawa dengan sombong. Namun, Lu mengungkapkan kebenaran pahit. Ternyata tadi malam, dia telah berbaikan dengan Sengnan. Semua perhitungan adik Lu gagal karena dia tidak menyangka Lu bisa membuka ponsel Sengnan dengan sidik cari dan melihat semua trik kecil yang dilakukan oleh adik tirinya itu dengan menggunakan kebaikan Sengnan. Lu telah bersiap sebelumnya. Setelah mengatakan ini, Lu memanggil para pemegang saham perusahaan dan langsung tanda tangan ke perjanjian pembukuan aset. Semua dana yang dipindahkan oleh adiknya harus dikembalikan sepenuhnya atau dia akan menghadapi masalah hukum. Pada akhirnya, Lu yang penuhi bawah memberinya sepotong permen kemudian dia pergi. Sementara itu, Sengnan masih belum mengetahui semua ini. Dia mengira Lu sungguh telah meninggalkannya. Ketika dia sedang mengeluh, Lu tiba-tiba datang dan menjelaskan semuanya kepada Sengnan. Sengnan akhirnya menyadari bahwa dia telah dimanfaatkan. Kesokan harinya, Lu mengajak Sengnan ke rumahnya. Ketika Sengnan bersiap untuk memasak, ibu Lu berkata bahwa dia sendiri yang akan memasak. Kebaikan Sengnan akhirnya diakui oleh ibu Lu. Kemudian, Lu berinvestasi untuk membuka sebuah restoran bagi Sengnan yang diberi nama Like You atau Aku Menyukaimu. Akhirnya, Lu dan Sengnan pun hidup bahagia bersama dan cerita pun berakhir.